Kita masih belum kaya dari hasil lelang, lihat toko kita masih gembel. Kita harus melakukan sesuatu dengan toko kita ya kawan ya, dikira gudang penculikan kali ini. Ya, pantes aja barang yang kita jual dianggap remeh, cuma plus 20%, seharusnya plus 100% dong. Kurang kaya, gue plus 20% doang. Yaudah lah, terima aja gak apa-apa ya. Namanya duit ya, duit kawan. Makanya kawan, hari ini kita bakal coba upgrade toko kita supaya menjadi GG. Supaya jadi luas dan keren. Supaya kita tidak dianggap remeh dan supaya ya gak ada orang mencerigakan itu kawan. Ayo kawan, kita lelang barang dan jadi kaya di Roblox. Ya, hai kawan. Bertemu lagi denganku, Bikin Krim. Tempat ini itu gak cocok banget gak sih kawan buat toko kita, jadi kita bakal upgrade. Nah, masalahnya untuk upgrade kita perlu permata. Iya, emm. Masalahnya gue miskin permatanya. Tapi tenang kawan, kita bisa top up. Seperti biasa. Langsung kawan, kita beli aja dan kita mendapatkan 800 gems coy. Dan dengan ini kita bisa langsung upgrade semuanya. Kita mulai dari selling space kawan, supaya semakin luas. Wah, ini luas banget. Terus aku juga pengen upgrade carrying space kita. Supaya dari hasil lelang kita bisa bawa barang lebih banyak lagi kawan. You know what, dua kali kawan kita upgrade. Jadi bisa bawa lima barang ya sekarang kawan. Eh, empat deh. Oke. Nah, sisanya kita upgrade buat inventory space aja ya kawan ya. Dan selling space. Supaya lebih luas lagi. Bentar, ini luas banget. Ini dua lantai kah? Cara ke lantai duanya gimana? Minimal di jendela tidak ada orang-orang penculik ya. Aku takut kalau misalnya malah aku yang dijual kawan. Oke, sekarang kita bakal edit shop. Dan kita rapin dulu ya toko kita. Jujur kalau bisa ini kita cari meja yang lebih bagus gitu. Tempat udah mewah. Masa mejanya? Aduh, meja kok kayu. Meja kok kayu. Ya, tapi aku ragu kalau misalnya ada meja yang lebih bagus daripada ini semua. Jadi ya yaudahlah kita taruh banyak-banyak aja ya kawan ya di sini. Ya, tapi bentar. Atau ada ya? Cuman aku nggak tahu ya. Oh iya, selain itu aku bakal beli VIP juga ya kawan ya. Soalnya banyak keuntungan ya kawan di sini. Kayak no selling fee. Jadi kalau kita jual barang-barang hasil lelang kita, kita dapet keuntungan 100%. Selain itu kita bisa dapet customer VIP juga ya. Ya, pokoknya hari ini kita bakal kaya lah. Nah, sebelum aku lanjutin aku pengen cek dulu apakah ada toko buat beli meja lebih bagus. Jelek banget sumpah mejanya. Mejanya kayu banget. Jelek banget coy. Masa gedung udah keren gini dalamnya kayu coy. Nggak banget coy. Lihat tetangga kita aja udah kena mental banget ya. Nggak ada orang sih. Tetangga kita rumah horor. Geliran tetangga kita yang beneran juga mewah kawan. Oke, sekarang pertanyaannya apakah ada toko dimana kita bisa membeli meja yang bagusan gitu. Item grading. What is that? Aku nggak paham kawan. Aku tahu beli meja baru bukan di situ tempatnya. Bentar, bentar, bentar. Ini kenapa aku diikut-ikutin cewek. Aku nggak punya utang sama dia kan? Tolong, tolong guys. Sky Plaza. Oke, kita cuma masuk Sky Plaza. Aku butuh duit 100 ribu. Aku belum pantas kawan buat masuk Plaza ini coy. Aku diusir kawan. No. Oh, foto bang. Oke, oke, foto. Ayo foto, foto. Ayo buruan, buruan. Foto keluarga kita. Sekarang bayar, bayar, bayar. Bayar buruan. Woy. Kau pikir foto sama aku gratis? Bayar. Well kawan, sambil aku cari meja ini. Boleh kali kawan tinggalkan like di video ini channel juga. Like-nya. Dan di belum subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis kok. Bersama clean team. Ayo kita cari meja. Oke. Kenapa cita-cita kita pendek banget? Nah, ini ada shelf sih kawan. Mungkin di sini ya tempatnya. Kita bisa beli meja dan rak di sini kawan. Tebakanku adalah... Benar. Oh, tapi bentar. Kita belinya pakai jauh. Bukan pakai duit biasa. Yaelah. Wait. Executive shelf pack. Oh, wait. Wait. Apa ini subscribe? Wait. Oh. Tidak bisa subscribe guys. Ternyata kita cuma bisa subscribe ke channelku. Oh my God. S3 marketing. Oke. Aku masih punya 250 gems. Mungkin kita bisa beli meja yang paling bagus dengan harga segitu ya. Nah, yang ini kayaknya. 150 gems. Plus 40% customer tip chance. Oke. Kita langsung beli aja ya kawan ya. 150 gems. Dan kalau udah, ayo kita langsung pulang aja yuk kawan. Let's go. Nah, di dalam ini kita bakal coba perbaharuin dulu nih. Kita edit shop dulu ya. Selalu kita punya barang-barang yang lebih bagus. Nah, ini kita buang-buang dulu lah. Nggak penting nih. Jelek nih. Jelek, 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 jelek. Nah, gini kan keren cuy. Keren. Oke. Tapi jangan kayak pabrik lah. Kita taruh mejanya ada seni dikit ya kawan. Ya satu di sini. Satunya lagi di sini. Nah. Ini kan ada seninya kawan. Bayangin kita cuma jejerin meja di sini. Udah kayak pabrik. Nah, kan kalau kayak gini keren kawan. Kelas. Orang bisa datang. Lihat. Nah. Kita taruh satu juga di sini kawan. Di sisi satunya lagi. Jangan sampai miring. Aku OCD. Oh, celana dalam. Oke. Itu jokes kemarin ya. Oke. Udah sebelah-sebelahan ya kawan ya. Nah, ruang lainnya kawan. Aku bakal coba taruh kabinet. Nah. Ini buat apa? Ganti baju kah? Benjir. Oke, nggak majang barang ya. Oke, kalau misalnya kita berhasil dapetin manusia ya kawannya. Dari lelang kita bakal masukin di sini. Oh, aku ada ide ya kawan ya. Kita bakal taruh lemarinya di sini aja. Nah, kalau gini kayaknya keren dah. Nah, oke. Udah nih. Gila. Simetris banget gak sih? Simetris coy. Nah, daerah luas ini aku bakal taruh podium. Kita mulai dari large floor podium dulu lah ya. Kita taruh di tengah. Gila. Mewah banget coy. Ntar barang terbagus kita bakal taruh di sini ya kawan ya. Buat kita lelang cuy. Tapi bentar. Aku pengen tengahin dulu. Ini kok aku merasa kayak... Ih, aku merasa kayak gak simetris kawan. Bingung dah. Ini simetris gak sih? Ah, gak tau lah. Oke, selanjutnya aku bakal taruh podium kecil kawan di sebelah-sebelahnya. Yap, menemani-nya. Siap, ini kita deretin aja ya kawan ya biar mewah. Mewah bro. Kelas king. Kelas. Gila. Nah, sebelah sini kita bakal taruh floor podium 5. Nah, ini yang medium ya kawannya di sini. Nice. Tetap aja ya keliatan kayak pabrik kawan. Ini podium gede ditaruh air udah kayak waterpark nih. Iya coy. Udah kayak kolam bebek. Ya, yaudah lah kawan. Sementara begini dulu aja. Nanti kalau misalnya space yang lebih luas lagi. Mungkin kita bisa taruh podiumnya lebih enakan ya. Lebih strategis. Tapi yang penting sekarang kita gak malu-maluin kawan. Liat. Udah keren banget cuy. Nah, pertanyaannya. Gedung kita kan dua lantai. Ini naik ke atas gimana? Pertanyaan bagus. Gimana cara naik ke atas? Pertanyaan bagus. Tangganya mana? Buat apa? Buat dua lantai kalau misalnya gak ada elevator. Atau aku harus beli ya elevatornya. Nah, ke lantai dua manjat aja dah. Manjat ya dari sini ya manjat. Yaudah yuk kawan. Kita ke auksion aja. Sekarang auksion kita tempat baru ya kawannya. The store. Kita bakal langsung masuk aja ya kawan ya. Nah, di sini kita punya budget 1.800. Kita langsung cek aja harganya. Wow, ini 1.333. 3.500. Oke, ini lumayan sih. Kita gak bakal lebih mahal daripada Ya, 600 lah ya kawannya. Kita bakal bid lagi. 350 dolar. Ada yang mau? Oke. Kita dapet barang gratis kawan. 350 dolar. Yaudah buat akulah. Nice. Kita dapet semua ini dengan harga 350 dolar ya kawan ya. Bagaimana dengan yang ini? Kita bakal inspeksi dulu ya kawan ya. 80 dolar, 40 dolar. Oh, ini lumayan nih. Kita bisa inspek lagi nih ya kawannya. Coba yuk. 300 dolar. Kita bidding juga lah. Yap. Ini pada AFK apa kawan? Kita dikasih barang semuanya kawan. Apa ini jangan-jangan garasi rugi ya? Kita dikasih garasi rugi kah? Tidak. Semoga aku balik modal ya kawannya. Tinggal 300 dolar itu. Oke. Barangnya lumayan mahal sih ini. Pohon. Bahkan jual pohon. Bro pikir ini go green. Oke, ada yang 400 dolar. 450 dolar. Ini baru ada harganya kan disini. 500 dolar. 550 dolar. Oke. You know what? Aku bakal bidding aja sampe 600 dolar ya kawannya karena ini garasi terakhir. Apa salahnya kalau misalnya kita beli semua ya? Eh bentar. Ini lenang pertama kita yang kita menangin semua gak sih? Iya coy. Kita hitung aja langsung. Semoga untung. Oke. Udah fix untung sih. Sosya udah fix untung sih. Kita gak usah takut ya. Gimana dengan yang ini? Lihat. Untung guys. Walaupun untungnya masih receh-receh ya. Cuman 100-200an doang. Yang penting untung. Lihat. Kita borong semuanya. Dan kita bakal coba ambil yang paling mahal aja ya kawan ya. Oh. Bisa 4 biji ya kawannya sekarang. Let's go. Kita langsung confirm aja. Dan sisanya kita bakal jual. Lihat deh kawan. Karena kita VIP sekarang kita jualnya gak kepotong pajak. 0% coy. Semuanya untuk kita uang ya. Nice. Balik modal. Dan kita langsung masuk aja ya kawannya. Kita bakal coba jual barang-barang kita. Di sini. Gila. Kita bakal jual sepeda ya kawannya. Gila. Pameran mewah ini kawan. Mewah. Kita taruh juga pencukur rumput kawan. Kebalik gak sih ini? Kebalik coy gak ada kesana lah. Astaga pencukur rumput. Gue pake buat cukur kumis nih. Ya atau bulu hidung. Sisanya kita bakal taruh di sini aja. Wait. Kita dapet duit gratis kah? I don't know. Gajian. Oke. Kita bakal taruh helm di sini. Dan kita bakal taruh rumah. Kita jual rumah kawan. Rumah anjing sih. Siapa lagi kawan yang jual rumah di toko. Ada toko offline-nya. Bisa dianterin malah di Shopee ya. Atau di Tokopedia. Atau siapapun yang pengen endorse aku. Please. Apa nih kawan? Ada penawaran. Plus 50%. Oke aku akan terima. Boleh. Boleh. Orang lain bisa beli ya kawan ya. Oke lah. Dia beli sepeda dari aku kawan. Dan dia pengen beli ini juga. Plus 50%. Aku nunggu pelanggan VIP kawan sebenernya. You know what? Kita jual aja ya kawannya. Kita bakal accept. Daripada yang ini tadi nawarin kita minus coy. Rugi aku. Nah yang ini gimana? Plus 3% doang. Ah gak mau gak mau gak mau. Yang ini lebih VIP nih. Plus 51%. Aku terima yang ini. Haha. Nah kalau yang ini kita decline aja ya. Cuma plus 3%. Nah ini saatnya kau beraksi. Haha. Gila coy. Enak ya. Ini krim tim kah? Krim tim orang kaya jir. Diborong kawan diborong. Udah kayak pasar malam. You know what kawan? Kita bakal ke auksion lagi. Tapi sebentar. Disini ada auksion. Yang kita bisa dapetin gems kawan. Tapi kita perlu duit 11 ribu. Oh. Gimana dengan yang ini? Oke. Gak ada limited ya. Kalau disini limited auksion. Tapi belum ada lelang yang terbatas. Jadi yaudahlah kita main yang biasa dulu ya kawan ya. Dan aku seperti biasa akan membeli semuanya kawan. Let's go. Kita bakal kaya raya disini kawan. Kita langsung inspect aja. Oke. Ada ski bidih. Ski bidih toilet. Oke. Kita langsung bidding aja. Pokoknya aku harus dapetin ini. B bidding. 650 dolar. Tidak terima. 300 dolar? 700. Oke. Ini kemahalan gak sih? 800 dolar. Let's go. Aku yakin. Ini pasti barang-barangnya bagus. Barangnya banyak juga ya di dalam. 800 dolar. Kayaknya kita masih untung. Kayaknya. Doain dong. Amin. Oke selanjutnya disini ada barang-barang bagus juga. Aku berharap supaya kita bisa menangin yang ini juga ya. Minimal kita menangin 2 garasi lelah ya. Oke. 550 dolar. Please. Please. Aduh. Mahal-mahal. 700 dolar. Nice. Udah. Biar aku dapetin ini. Nah. Garasi ketiga silahkan udah ambil ya. Gak peduli aku kawan garasi ketiga. Nah oke. Di garasi ketiga kita udah gak bisa bidding. Soalnya duit kita tinggal 300 dolar. Sedangkan harga mulainya aja itu 550 dolar malah. Aku skip aja lah ya kawannya disini. Skip confirm. Oke. Kita langsung aja beresin. Nah. Disini kita untung gak? Please. Ah di atas 700 dolar. Oke. Ini untung ya kawannya. Selama masih untung aku tidak pusing. Nah gimana dengan yang ini? Semoga harganya di atas 800 dolar. Kalau rugi nangis sih. Oh. Aman. Aman. Masih aman. Dan kita bakal coba ambil yang mahal-mahal aja ya kawannya yang paling mahal. 171. Atau yang uncommon ya. Kita coba jual yang uncommon yuk. Mungkin kalau yang uncommon itu pelanggan VIP lebih tertarik ya kawan ya. Nah sisanya yang common aja kawan. Confirm. Dan sisanya kita jual semua kawan. Balik modal. Nah ya kita jual kawan disini. Kursi taman. Yin and. Oke ini kebalik sumpah. Ini kebalik coy. Ah. Gini. Ini yang benar. Oke kita taruh barang disini dan barang disini. Gila ini meja kasir. Ini kita bobol kasir mana nih? Ah gak tau. Begini aja ya kawannya. Kita coba lihat apakah ada pelanggan VIP yang menawar lebih dari 50%. Ayo. Ayo. 17%. Oke dijual. Dijual. Oke accept. Boleh. Boleh. Cuma ada yang ini? Eh. Eh. Apakah ada yang mau? Oh ini VIP nih. Apakah kamu VIP? Ayo. Ayo. Pakaian elite masa beli barang sulit. Cepat. Gak sih gak elite. Pakaian gila cuman pake atas doang. Bawahnya cuman rumba-rumba doang. Apa? Gak beli keluar doang? What? Ini press 7%. Gak mau. Aku nunggu pelanggan VIP. Bang mau mobil. Dikira gue youtuber giveaway kali. Aku bukan youtuber giveaway. Rip awak ya tolong ya. Tidak. Tidak. Oke deh kawan. Kurasa sampai sini dulu ya kawan. Yang kita bermain Roblox Beat Battles. So kalau misalnya kalian pengen aku lanjutin. Jangan lupa tinggalkan like di video ini. Dan boleh klikkan share video ini. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah juga ya. Oh bentar. Ada pelanggan VIP. Kita terima aja dulu. Yaudah kita jual abis dulu lah ya. Ayo. Ayo. Satu lagi. 49%. Oke lah. Gak apa-apa ya. Oke guys. So aku bikin krim. Thank you for watching. See you next time. Goodbye. Bye. 5. 6.